di depan kita ini ada rice cooker kondisinya error dan untuk kasus kerusakannya kalau buat memasak dia bisa tapi di saat dia mau memanaskan nasi dia nggak bisa itu yang akhirnya nasinya itu dingin gitu dan akan kita cek ya bagian-bagian yang manang error ya untuk membuka bagian bawahnya ini kita akan cek bagian bawahnya sini bagian bawah sini untuk membuka bagian bawahnya nih kalau saya sih saya perlu ini ya tiga alat bantu ya satu ini buat mencungkit yang ini buat membuka baut ini yang ini untuk buat ngisip nanti saya perhatikan ya nanti sepatutnya teman-teman paham ya ini kita coba buka dulu ya bautnya yang di bagian depan setelah kita buka ada baut yang bagian samping nih kalau untuk ini untuk baut ini tidak mesti sih tergantung merek rice cooker nya kalau yang kita praktekan ini merek Miyako ya yang kita praktekan yang bagian sini kita akan buka sisi yang samping ya nih dua ini aja bautnya ya nih selanjutnya kita tinggal cungkit pokoknya kita sisip aja sih ini obeng plat disini bisa buka ini karena disini ada ada penggaitnya 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 dari tutup bawah ini ke bodinya ini ada penggaitnya itu jadi kita harus ya kalau aku sih aku pakai alat bantuin ya eh malum lah ya eh buat yang ini ya buat pemula ya seperti saya ini yang saya paham sepak yang saya paham pakai ini ya profesional ya mungkin alatnya lain ya lebih simpel lagi ya kita buka ya kita kasih celah seperti ini kalau kita sisip nah setelah seperti ini ini kita tinggal mudah aja kita tinggal buka nih kita tinggal cari slotnya ini agak sedikit sulit sih seperti ini nih sudah terbuka ya nih ini bisa karena ini kan kondisinya dia bisa memasak tapi nggak bisa memanas gitu artinya untuk kabel bagian-bagian input ini nggak ada masalah ini tinggal mungkin di bagian di bagian sweet ini ya di bagian sweet kita akan cek ya karena pas nge-sweet di bagian memanas dia nggak bisa gitu nih jadi kita akan cek dulu nih ya ini normal atau enggak ini sweetnya untuk pengecekannya kita bisa pakai alat bantu mungkin avometer ya kita pakai buzzer aja sih supaya enak ya supaya bisa mendengarkan dan suaranya ini dia nyambung atau enggak kita coba ukur yang pertama di pin ini ya pin atas dengan yang di pin tengah kita ukur ya seperti ini kalau kita tusuk di bagian yang dalam ini bisa pasti tekan gini ya ini memasak ya ini memasaknya ini enggak kalau normal bagian silit atas coba yang paling bawah kalau artinya untuk sweetnya ini biar masalah ya dan berikutnya kita akan masuk ke bagian ini ya ke bagian termostat ya ini jalur jalur termostat ya itu dari kabel ini ya kabel tengah 7,5 dari dari sweet ini kita akan cek ke bawah ini untuk pengecekan termostat itu sama dengan itu termostat itu sekering gitu jadi kalau hutus atau rusak jelas dia nggak terhubung ini ternyata yang kerusakan pada termostat seperti ini termostatnya dan ini patahannya kebakar ya seperti ini ini untuk pengukur suhu ya termostat untuk penggantian termostat baiknya itu disesuaikan dengan aslinya teman-teman ya kalau ini kan untuk rest cooker Miyako ini termostatnya ini tertulis 250 pol 5 amper dibawahnya itu 81 n ini 81 n ini 81 derajat kalau T15 T150 ini tipe ya yang mungkin tipenya gitu kan tipe dari termostat dari rest cookernya jadi nanti disesuaikan teman-teman ya kalau untuk selisih-selisih sedikit ini di temperaturnya nggak apa-apa ini mungkin ada 80 n atau 85 n masih bisa dipakai ya dan untuk gantinya ini saya sudah belikan sebelikan ini ya termostat seperti ini agak sedikit beda sih dengan aslinya cuma bisa aja dipakai seperti ini ini aslinya yang ini gantiannya ya karena untuk mencari yang persis ini di tempatku nggak ada jadi adanya yang mendekati jadi nggak apalah ya jadi aku pakai ini yang ini 85 ya 85 derajat ya ini 81 silisih sedikit sih ya nggak apa-apa lah berikutnya kita akan untuk pemasangannya ini untuk pemasangannya kita pasang sama seperti ini ya yang di tempatnya kita pasang kembali ya ini untuk pengukuran termostat kalau yang enggak putus yang normal ya seperti ini ya apometernya bunyi ya artinya ini termostat ini saya kering ini ya jadi kalau dia putus atau rusak jelas tentunya tidak terhubung ya dari ini dari dalemannya ya ini seperti ini ya ini harganya kalau di tempatku ini Rp15.000 kalau di tempat lain mungkin lebih murah lagi ya kalau saya cek dari di internet ini harganya di bawah dari lima ribuan ada yang Rp3.000 Rp4.000 ya Rp5.000 juga ada tapi kalau di tempatku ini Rp15.000 kalau di tempatku jadi kasusnya cuma disini aja ya jadi teman-teman kalau yang dikata ada yang pelatih kasus seperti ini nanti bisa cek dulu ya bagian suite kalau suite nya ini normal berarti kita pengecekan ke jalur ini 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 kita cek juga kabelnya di bagian kabel kalau kita pelas hubungkan yang seperti ini dia bunyi kita juga dulu cek dulu kabelnya kalau semuanya nyambung berarti baru kita merembet ke tempat lain lagi komponen lain untuk pengecekan cuma umumnya sih di bagian ini sih ini dan juga di bagian suite gitu ya kalau di suite hingga rusak ya umumnya yang ini lah gitu yang menjurut ke sini gitu ya teman-teman kalau sudah dipasang kita tinggal rapikan lagi sudah bisa dipakai lagi seperti biasanya gitu ya teman-teman ilmu yang sedikit ini yang bisa saya bagi misalnya moga moga berkah ya dan bermanfaat buat kita semua seakhir ya videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati